Halo semuanya, gue Ogto. Balik lagi di channel Techmanis, teknologi masakinis. Di video kali ini gue pengen kasih unjuk ke kalian laptop medium under 10 juta yang cocok banget untuk kalian mahasiswa, pejakan toran, atau freelancer. Karena ini udah di support sama AMD Ryzen 7, jadi punya performance yang cakep banget. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Jadi ini dia HP 14S FQ1036AU. Kalau sebelumnya kita udah pernah bahas juga HP 14S di harga 5 jutaan yang di support sama Athlon series. Nah kali ini bahas lebih upgrade karena udah pake Ryzen 5000 series, tepatnya di Ryzen 7 5700U yang punya 8 core, 16 thread, dengan speed maksimum di 4,3 GHz. Integrated GPU pake AMD Radeon grafis, RAM laptop ini ada di 8 GB dual channel, dengan speed di 2666MHz. Dan ini upgradable bukan yang model onboard. Untuk test performance, gue udah coba pake Cinebench R23 dengan 10x repetisi dan dapet skor di rata-rata 7300an. Untuk butuhan gue ngedit video 4K laptop ini emang belum begitu sanggup ya, karena gue coba live preview pake 1.8 aja ini masih tetap nge-lag. Dan gue coba export video 4K durasi 10 menit di Premiere Pro, ini butuh waktu sekitar 35 menit untuk jadiin satu video ini. Untuk test performance gaming, ini gue coba pake main GTA V dan dapet di rata-rata 30 fps, ini low quality. Sementara untuk Apex Legends juga dapet fps yang sama di low quality juga dan gue pribadi sih agak kurang nyaman ya. Mungkin untuk kalian, player Valorant pake laptop ini masih sanggup untuk ngejar di fps tinggi. Secara desain ini laptop mirip banget sama 14S yang kemarin, yang Athlon series ya. Gak terlalu tipis, cukup aja untuk sebuah laptop office yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan sama kayak 14S yang kemarin itu, paling gue suka adalah keyboardnya dia. Untuk typingnya gue suka dan ada backlitnya juga di keyboard ini. Terus untuk powernya gue suka, bukan yang integrated gitu, tapi posisinya itu di ujung kiri kepisah sama layout keyboardnya. Layar laptop ini juga udah cakep 14 inch Full HD IPS panel dengan color gamut ada di 45% NTSG. Jadi kualitas layarnya ini udah lumayan enak untuk sebuah laptop. Kita bisa nonton film, main game di sini, dan kerja juga ini nyaman. Kalau misalnya kerjaan kalian itu gak butuh akurasi warna yang tinggi banget, kayak edit-edit foto, ini masih sangat aman. Bezelnya bukan yang paling tipis, tapi ini udah lumayan, bagian kanan-kirinya udah minim. Dan kita bisa lihat di bagian atas bawahnya itu masih ada bezel yang lumayan tebal untuk taruh dia punya webcam dan logo HP di bawah. Laptop ini lumayan ringan, ada di 1,4 kg, jadi untuk dibawa kemana-mana juga ini udah gampang. Baterai laptop ini ada di 41Wh dengan klaimnya mereka ada di 9 jam untuk putar video playback. Dan kalau pemakaian gue sehari-hari, untuk ngetik script, terus browsing-browsing, dari kondisi full sampai habis itu ada sekitar 4 jam. Untuk charger kita dapat adapter 45W, jadi ini gak terlalu tebal ya, untuk kita bawa-bawa kemana-mana juga ini masih nyaman. Laptop ini udah dapet bawaan Windows 10, plus ada Microsoft Office 2019 juga, jadi kalau untuk kebutuhan common office dan sekolah ini udah tinggal pake aja, bisa banget. Untuk port laptop ini ada 1 USB-C 5GB per second, 2 USB-A 5GB per second, 1 HDMI 1.4, 1 port audio combo jack, dan ada 1 AC smart bit. Jadi ini laptop HP 14S Ryzen 7 5700U, harganya ada di 9,5 jutaan. Menurut gue ini laptop yang harus kalian pertimbangkan kalau kebutuhan itu untuk freelancer, kejalan kantoran, dan sekolah, karena performansinya ini udah oke banget. So, segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.